Intro Kita ini sudah punya identitas kolektif dan identitas kolektif ini adalah nasib kita karena kita berada di sini. Sementara identitas lainnya misalnya agama itu adalah pilihan karena orang boleh memilih. Kalau Indonesia negara bangsa ini ini adalah nasib kita, kita sudah berada di sini. Nah makanya kemudian lahirlah pasal 27 Undang-Undang Dasar bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada diskriminasi. Lahirlah Undang-Undang Anti Diskriminasi Deras dan Etnis dihukum bagi mereka yang melakukan tindakan diskriminasi. Nah maka yang ingin kita cegah sebenarnya sekarang ini adalah identitas yang diskriminatif itu menjadi sebab bagi kita di dalam berpolitik ini. misalnya kita mengatakan jangan pilih dia karena agamanya tidak sama dengan kita ini tidak boleh. Jangan pilih dia karena sukunya tidak sama dengan kita itu tidak boleh. Karena kita sudah masuk ke dalam keluarga besar negara bangsa. Sebenarnya kalau eksperimen lokalnya itu sudah luar biasa karena di tingkat lokal itu ada masyarakat yang mayoritas muslim dipimpin oleh yang non-muslim. masyarakat mayoritas Kristen dipimpin oleh yang muslim. Dan seterusnya lah apalagi kalau jajaran-jajaran non-elected official itu sudah banyak itu. Ini sudah luar biasa ini. Yang belum memang tinggal tingkat presiden. Tapi saya mengatakan tidak ada halangan sebenarnya di tingkat presiden tidak ada diskriminasi. Undang-undang dasarnya tidak ada diskriminasi. Undang-undangnya juga tidak ada diskriminasi. Makanya saya akan mengkritik ini saya mohon maaf nih Bang Karni agak saya persingkat. Makanya saya mengkritik kenapa kita tidak memfasilitati perdebatan ide. Padahal sebenarnya konstitusi itu mengatur agar perdebatan ide. Ini yang diperpanjang. Kenapa ada muncul pasar 6A dalam undang-undang dasar bahwa seorang calon presiden misalnya tidak bisa menang kalau dia tidak apa namanya mayoritas di popular vote dan mayoritas di electoral vote berbasis provinsi dengan perolehan 20% pada provinsi yang dia menang. Kenapa itu muncul? Karena konstitusi mendorong lebih banyak kandidat. Makanya saya mengatakan secara teoritis ada sistem primary di dalam konstitusi kita. Nah kenapa primary tidak diselenggarakan? Kenapa dari tanggal sekarang ini setelah 17 partai politik sudah ada sampai tanggal 7 dan sampai 3 September 2023 tidak ada aturan yang jelas tentang misalnya bagaimana mengatur perdebatan calon presiden. Sehingga nanti perdebatan calon presiden yang sudah dikocok-kocok di belakang layar oleh segelintir orang hanya 2 orang atau 3 orang berlangsung hanya 70 hari. Sehingga tidak sempatlah di eksplor ide-ide yang disebut Bang Egi tadi itu. Supaya kita nuntaskan. sebab memang ada yang tidak tuntas. Yang tidak tuntas ini kan begini. Di sebelah kiri orang mencemaskan sebelah kanan. Di sebelah kanan orang mencemaskan sebelah kiri. Di sebelah kiri orang mencemaskan Darul Islam munculnya negara Islam. Di sebelah kanan orang mencemaskan negara komunis. Sepanjang jalan kita dari tahun 45 sampai sekarang ini itulah yang kita perangi. Ada perang kepada Darul Islam dan ada perang kepada komunisme. Karena dianggap komunisme melakukan pemberontakan. Kecemasan itu masih ada sampai sekarang karena konsepnya enggak tuntas. Ini memerlukan kecerdasan intelektual para pemimpin taruh di atas meja suruh mereka berdebat tentang ini. Siapa yang di kepalanya yang beginian belum tuntas. Jangan pilih orang itu. Sebab dia akan mencemaskan anak bangsa. Suruhlah yang berdebat itu nanti yang jelas di kepalanya sudah tidak ada lagi masalah bahwa segala duduk perkara itu sudah diletakkan dan kalau ada masalah ini yang kita hadapi. Baru tenang warga negara. Tidak ada lagi yang ditakut-takuti. Kalau sekarang ini semua dicemaskan. Semua ditakutkan. Yang kanan nakuti yang kiri. Yang kiri nakuti yang kanan. Ini yang enggak selesai. Nah sekarang mari kita ngambil jalan tengah. Ini Imam Muab Bang Karni sebenarnya tafsir seperti inilah yang ingin diterjemahkan oleh Partai Glora Bang Karni. Karena memang itulah yang menjadi persoalan kita sekarang. Pertengkalan elit tidak produktif. Kecemasan Bung Arya Bima kecemasan Bung Effendi Khairi dan sebagainya tadi Bung Egi itu semuanya karena kita enggak letakkan ini di atas meja dan kita enggak berdebat soal ini. Baik pilihlah. Itulah yang saya usulkan sebagai Partai Bang Karni ada yang nginggung soal saya identitas kolektif kita itu sudah sama kontrak sosial kita itu Pancasila undang-undang dasar 45 lalu kenapa jadi beda enggak ada lah.